Oke, apa kabar semuanya? Semoga berjalan baik-baik saja Pada kali ini, saya akan sharing bagaimana caranya Memperkenalkan diri ketika mau interview kerja di perusahaan Kenapa saya sharing materi ini? Karena banyak orang yang salah ketika perlu perkenalkan diri Dan hal pertama yang menilai oleh seorang kandil adalah Saat kamu perkenalkan diri Ataupun mempromosikan diri kamu sendiri Karena beda Beda antara memperkenalkan diri dan mempromosikan diri Tetapi sebelum jumpa ke sana Udah pada subscribe dulu nih Kalau belum subscribe Coba klik icon warna merah di bawah ini Untuk berlangganan video daripada youtube lagi Terima kasih Semoga berjalan baik-baik saja Selamat menaksikan Sekarang kita akan lihat contoh interview yang pertama yang kurang tepat Selamat menaksikan Nama saya Reza Sugimah Esa Lahir di Bekasi tanggal 17 Mei tahun 2000 Asal sekolah SMK Mikroindustri Jurusan elektronika Status single belum menikah Hobi saya Olahraga Terus kegiatan Selamat menanggur Bantu-bantu orang tua di rumah Dan juga olahraga Ada lagi pak? Ada lagi pak? Ada lagi pak? Oke itu kurang tepat Kenapa kurang tepat? Karena tidak ada persiapan Dan tidak terencana Dan kalau seperti itu Jangan harap Anda dirimaksi di perusahaan Oke? Dan ini adalah contoh interview yang kedua Yang ku juga kurang pak Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Umur saya 17 Untuk lebih lanjutnya Bapak silahkan tanyakan kepada saya Silahkan tanyakan kepada saya Silahkan tanyakan kepada saya Loh, loh, loh Kok Harli disuruh bertanya sih Gak boleh seperti itu Gak sopan Ini pun yang ketiga Pun sama Yang kurang tepat Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Asal sekolah dari SMK Mitra Industri MM2100 Tadi pertanyaan apa lagi pak? Sama Ini kurang tepat Kenapa? Karena dia tidak fokus Serta hanya pertanyaan Seorang HRD Dan ini juga interview yang kepat Yang kurang tepat Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Umur saya 18 Saya sekolah di SMK Mitra Industri MM2100 Jurusan Elektronika Industri Nama ayah saya Hardani Pekerjaan Karyawan Swasta Nama ibu saya Eko Hati Pekerjaan Ibu rumah tangga Saya Anak kedua Dari 4 bersaudara Kakak saya bernama Riza Dan Kakak saya yang kedua Namanya Alvin Dan adik saya Bernama April Pekerjaan saya Setelah menganggur Saya bantu Bantu orang Bantu rumah Dan juga saya Ini kenapa kurang tepat Karena menjeliskan hal Yang tidak penting Dijelaskan Dan ini adalah Cari interview yang sudah tepat Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Sekarang mulai 18 tahun Saya Berasal dari Sekolah SMK Mitra Industri MM2100 Dengan jurusan Elektronika Industri Saya mempunyai keahlian Diantaranya Saya bisa Menggunakan Mesin PLC Dan juga Mesin hidrol Oke Mulai seperti ini Ataupun juga boleh Seperti demikian Silahkan dilihat Selamat siang Pak Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Umur saya sekarang 18 tahun Saya bersekolah di SMK Mitra Industri MM2100 Dengan jurusan Teknik Elektronika Industri Keahlian saya Diantaranya Saya bisa berbahasa Jepang Bisa berbahasa Inggris Bisa mengoperasikan Mesin PLC Bisa menggunakan Photoshop Dan juga bisa Menggunakan AutoCAD Seperti ini pun juga Sudah cukup bagus Ataupun juga Seperti ini juga boleh Silahkan juga dilihat Selamat siang Pak Perkenalkan Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Sekarang umur saya 18 tahun Saya tinggal di Perumahan Musika Grandi Blok K7 No.34 Asal sekolah dari SMK Mitra Industri MM2100 Lulusan tahun 2018 Keahlian saya Diantaranya Saya bisa berbahasa Jepang Bisa berbahasa Inggris Dan juga bisa Mengoperasikan Mesin PLC Dan juga hidrol Ini pun tugas sudah bagus Sudah cukup lengkap Dan ini juga interview yang Menurut kami Paling lengkap Selamat siang Pak Perkenalkan Nama saya Reza Sugimah Esa Saya lahir di Bekasi Tanggal 17 Mei tahun 2000 Umur saya sekarang 18 tahun Alamat saya Saya tinggal di Perumahan Musika Grandi Blok K7 No.34 Jurusan saya Teknik Elektronika Industri Keahlian saya Diantaranya Saya bisa Berbahasa Inggris Berbahasa Jepang Dan bisa mengoperasikan Mesin PLC Dan juga hidrol Prestasi saya Saya pernah mengikuti Lomba LKS tingkat Kabupaten Dan juga pernah mengikuti Lomba Carga Semangat Jepang Dan juga menjuarai Ini paket komplit Nah seperti ini Insya Allah kalian diterima Di perusahaan yang kalian mau Oke mungkin itu adalah Tips dari kami Untuk interview Cara perkenalan